Intro Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner Di video kali ini, saya akan berbagi mengenai Kenop yang rontok sebelum waktunya Atau, kalau yang bertanya Kenop saya kenapa rontok sih? Padahal bunganya kan cantik Dari nanti-nanti Apa penyebabnya? Faktor-faktor yang mengaruhinya apa saja? Yuk, simak video ini Oke Pada umumnya, bunga anggrek dikenal karena keindahan Dan keawetan bunganya selama bermekaran Nah, beberapa jenis anggrek memiliki bunga yang bisa bertahan hingga berbulan-bulan lamanya Belum selesai bunga berkeburan Sudah disusul oleh spike atau bunga yang baru Namun, ada juga bunga anggrek yang hanya bertahan dalam hitungan beberapa hari saja Bahkan satu hari pun juga ada Seperti anggrek merpati Di samping itu, ada beberapa bunga anggrek Yang mengalami kerontokan sebelum waktu yang semestinya Nah, ini yang akan saya jelaskan di video kali ini Kenapa bunga bisa atau pencalon bunga lebih tepatnya? Kenapa penop itu rontok sebelum waktunya? Bahkan sebelum sempat mekar? Mungkin perlu ditelusuri penyebabnya apa Pasti ada sesuatu yang salah sehingga bunga anggrek rontok sebelum waktunya mekar Ada beberapa faktor yang membuat bunga anggrek mengalami kerontokan Nah, beberapa faktor itu adalah Yang pertama, faktor alamiah Yang kedua, faktor iklim Yang ketiga, faktor genetik Yang keempat, faktor hama dan penyakit Dan yang kelima adalah faktor pemupukan Nah, kita akan ulas satu persatu Yang pertama, faktor alamiah Rontok atau gugurnya bunga tidak perlu dipermasalahkan Bila terjadi karena faktor alamiah Bila telah tiba saatnya karena pengaruh waktu Seperti bunga telah lama mekar Maka lapisan sel-selnya semakin tipis dan mengering Sehingga bunga akan gugur dan rontok dengan sendirinya Nah, yang kedua Faktor genetik Bunga akan cepat layu Karena faktor genetik ini Bunga tersebut akan seterusnya cepat layu Atau rontok Namun, tanaman anggrek ini masih dapat diperbaiki Melalui darah persilangan Karena tanpa disilang Dia akan tetap seperti itu Jadi bunga akan cepat layu, rontok Intinya itu adalah faktor bawaan Faktor genetik atau turunan Dari indukanya Nah, untuk mengatasi itu Makanya disilangkan oleh Bunga anggrek yang Karakternya Memiliki Kekuatan Agar bunga itu kuat Tidak cepat layu Atau rontok Oke, faktor berikutnya adalah faktor iklim Faktor iklim Sangat mempengaruhi bunga anggrek Faktor iklim ini meliputi Hujan, suhu, dan angin Yang pertama, hujan Hujan yang berkepanjangan Menyebabkan aerasi dan drainasi udara Menjadi terganggu Akibatnya Ruhel fisiologi terhambat Selain itu Hujan lebat dan berkepanjangan Dapat menyebabkan patahnya Tangkai bunga Serta robeknya Sepal, petal, dan labelum Bahkan Kenop pun Bisa jadi rontok Ini Sering terjadi Jika Anggrek-anggrek kita Tidak ternamui oleh Intinya Ada perlindungan UV Atau mungkin Paramet Atau mungkin ditempatkan tempat yang keduh Seperti itu Hujan akan mudah membuat Gagal Mekar Atau cepat rontok Saat berbunga Itu salah satu faktornya Yang kedua Dari faktor iklim Adalah Suhu yang berkepanjangan Atau suhu udara yang sangat tinggi Dapat menyebabkan terganggunya Proses fisiologi tanaman Anggrek Keadaan ini Menyebabkan Ketranspirasi Atau penguapan Terjadi Secara berlebihan Sehingga tanaman Kekurangan cairan Dalam tanda kurung Dehidrasi Nah Akibatnya Bunga anggrek Menjadi cepat layu Berkerut Dan akhirnya Gugur Atau rontok Nah Disini Bisa diperhatikan Tingkat Kelembaban Medianya Jika perlu Kita harus Menjaganya Atau rutin Dalam mengecek Media tanamnya Apakah Kering Atau Lembab Suhu itu Sangat berpengaruh Terhadap Mekar Atau tidaknya Dari Kenop Menjadi Sebuah bunga Sempurna Apakah Dari Bunga Sempurna Itu akan Awet lama Seperti itu Suhu juga Mempengaruhi Ini Termasuk Di faktor Iklim Tadi Yang ketiga Adalah Angin Nah Tiupan Angin yang lembut Sangat cocok Untuk pertumbuhan Dan perkembangan Karena terjadi Perkukaran udara Disitu Namun Bila angin Bertiup Sangat kencang Dan berkembanjangan Dapat Robohkan Tanaman Bahkan Dapat Mematahkan Tangkai Bunga Ataupun Dapat Kalau potnya Di atas Bisa jadi Jatuh Oke Kita langsung Ke faktor Berikutnya Di faktor Keempat Ini Ada Hama Dan Penyakit Nah Disini Yang paling Mengemaskan Adalah Hama Kutu Tungau Spider Mite Kumbang Semut Siput Ulat Dan Lain-lain Terutama Lalat Buah Yang Sering Membuat Kenop kita Menjadi Seperti Agak Lembek Basah Nah Jika Diblek Atau Dibuka Itu Akan Apa Ya Ada Kutu Kutu Dalamnya Sekecil Dan Itulah Yang Menyebabkan Kenop kita Gagal Mekar Nah Itu Adalah Sebuah Hama Yang Harus Kita Basmi Agar Dunga Dapat Pertahan Hama Tentunya Banyak Cara Nah Caranya Seperti Apa Nanti Kita Bahas Di Terakhir Yang Kelima Faktor Yang Terakhir Adalah Pemubukan Nah Satu Hal Untuk Pemubukan Simpelnya Dalam Pemubukan Bunga Anggrek Ini Jangan Dilakukan Terus Menerus Nah Dilakukan Berkala Saja Terkadang Kita Kan Tidak Sabar Dalam Pemubukan Lalu Kita Semprot Terus Menerus Ah Cepat Bunga Nih Padahal Itu Tidak Baik Terus Dalam Menyemprot Atau Mengupuk Itu Diusahakan Dalaman Spray Jangan Sampai Kena Kenop 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 Kenapa Karena Dapat Mengakibatkan Kebusukan Oke Kurang Lebih Faktor Faktor Seperti Itu Ada Lima Poin Penting Yang Perlu Diperhatikan Nah Berikutnya Untuk Penanggulangannya Seperti Apa Tentunya Ada Berapa Cara Untuk Melindungi Knop Kita Agar Berhasil Sampai Dengan Mekar Nanti Ini Cara Familiar Mungkin Di Luaran Atau Di Tempat Tempat Umum Yang Pertama Sebenarnya Caranya Adalah Kebalikan Dari Yang Pertama Tadi Atau Dari Faktor Faktor Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Pertama Tempatkan Anggrek Di Tempat Teduh Atau Tempat Terlindungi Dengan Paranet Atau Plastik UV Atau Insect Net Atau Andakan Cukup Diteras Dengan Ketuduhan Yang Terjaga Air Asi Yang Terjaga Terus Sinar Materi Yang Cukup Seperti Itu Agar Dia Mencapai Agro Klimat Nah Sepertinya Seperti Itu Dalam Menjaga Knop Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kita Sungkup Nah Kita Sungkup Dengan Plastik Nah Plastik Seperti Apa Plastik Bening Tentunya Jangan Disungkup Terus Menerus Tapi Ketika Dia Udah Keluar Spike Atau Cabang Kecil Yang Sekiranya Udah Bisa Disungkup Disungkup Itu Ditutup Nah Itu Ditutup Dengan Plastik Aja Diikat Dengan Plastik Bening Atau Ditali Bisa Itu Bisa Dibuka Nanti Ketika Dia Sudah Membentuk Beberapa Knop Yang Sudah Agak Segede Nah Itu Bisa Dibuka Setelah Dibuka Tentunya Itu Nanti Jangan Intinya Seperti Jangan Disiram Dengan Air Atau Dikenain Pupuk Sang Langsung Tapi Tetap Seperti Biasa Saja Oke Itu Yang Kedua Triknya Seperti Itu Yang Ketiga Tentunya Dalam Mekarnya Bunga Dia Membutuhkan Cahaya Matahari Juga Penuhi Kebutuhan Cahaya Matahari Terus Nutrisinya Dari Kandungan Air Kelembaban Itu Semua Dipenuhi Agar Bunga Kita Mekar Sempurna Semua Dengan Indah Oke Kurang Lebih Seperti Itu Pesan Yang Terakhir Jika Ingin Bunganya Awet Ditempatkan Di Tempat Tiduh Jangan Panasan Jangan Perhujanan Saat Mekar Jadi Dia Bisa Ditempatkan Di Dalam Ruangan Dalam Ruangan Kita Menikmati Indahnya Bunga Anggrek Sekian Video Dari Saya Terima kasih Yang sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Comment Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Salam Lestari Dan Selam Satu Hobi Dadah 고 Bye Tidak Tidak Saya